Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes! Sebelumnya perkenalkan nama kakak Vivin Andriani Adik-adik bisa memanggil kakak Kak Vivin Nah sebelum kegiatan kita hari ini dimulai Alangkah baiknya kita berdoa pinter Ayo kita berdoa bersama-sama Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilma Warrazuqni fahma Artinya Ya Allah Berikanlah ilmu Kepadaku Dan berikanlah Aku pemahaman Yang baik Amin Nah kemudian kita membaca dua kalimat syahadat Ash'adu ala ilaha illallah Wa ash'adu anna muhammad rasulullah Artinya Aku bersaksi Bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa nabi muhammad utusan Allah Nah kemudian Membaca surat al-fatihah Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'anta alaihim Wairil ma'ubu Bi'alayhim walabbollin Amin Kemudian Membaca surat al-kawthar Bismillahirrohmanirrohim Iyaka na'budu wa iyaka al-kawthar Fasallili rabbika wanhar Inna shani'aka wal-abtar Nah adik-adik Karena masih semangat Hari ini kita belajar lagi ya Nah kita akan belajar Dengan tema kekebun Nah karena kita mau kekebun Jadi kita harus tahu terlebih dahulu Peralatan untuk berkebun Adik-adik ada yang tahu tidak Peralatan untuk berkebun Iya pinter Sudah ada yang tahu ya Nah kakak sebutin lagi ya Alat-alat untuk berkebun Nah ada sekop Kemudian ada gembor Atau alat untuk meniram tanaman Nah selanjutnya juga ada cangkul Ada pemotong rumput Kemudian ada gerobak pasir dorong Nah itu adalah peralatan untuk berkebun Kita ulangi lagi ya Apa saja tadi peralatan untuk berkebun Ada sekop Kemudian ada cangkul Ada gembor Atau alat peniram tanaman Kemudian ada pemotong rumput Yang terakhir ada gerobak pasir dorong Nah karena adik-adik sudah tahu Alat untuk berkebun Sekarang kita akan mencoba untuk Kita membedakan antara alat untuk berkebun Dan juga alat dapur Caranya kita gunting terlebih dahulu Gambar yang ada di sini Kemudian tempel sesuai dengan jenisnya ya adik-adik Nah di sini kan sudah ada kotak Ini di sini ada alat dapur Kemudian di sini alat berkebun Nah yang sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu Gunting Kemudian juga lem untuk menempel Kita mulai ya adik-adik Pertama kita gunting terlebih dahulu gambarnya Nah untuk yang pertama Ini gambar apa ya adik-adik Benar panci Panci termasuk alat dapur atau alat berkebun Pinter alat dapur Jadi gambar ini kita tempel di alat dapur ya Kita ambil lemnya terlebih dahulu Kemudian kita tempel di bagian alat dapur Nah kita gunting lagi ya adik-adik Nah coba lihat gambar ini Ada yang tahu ini gambar apa? Iya pinter Ini gerobak pasir dorong Nah gerobak pasir dorong ini alat dapur atau alat berkebun? Pinter alat berkebun Kita tempel pada bagian alat berkebun ya Nah ini alat berkebun ada di sini Iya Nah adik-adik sudah tahu ya cara mengerjakannya Adik-adik lanjutkan di rumah ya Nah adik-adik untuk kegiatan berikutnya Kita akan bermain eklek Nah ada yang tahu engklek itu apa? Iya pinter Ayo kita coba bermain bersama-sama Nah adik-adik karena kita mau bermain engklek Kita bermainnya di halaman ya Nah sebelum bermain kita gambar terlebih dahulu Engkleknya menggunakan kayu Nah adik-adik Cara memainkan engklek ini adalah melompat dengan menggunakan satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat Ayo kita bermain bersama Nah adik-adik kita kan sudah mengenal alat-alat untuk berkebun Kemudian kita juga sudah bermain engklek Nah gimana nih perasaannya adik-adik hari ini? Iya senang semua ya Nah coba sekarang kakak pengen tanya Tadi apa sahaja ya alat untuk berkebun? Yang pertama ada? Iya ada sekop Kemudian yang kedua ada apa ya adik-adik? Tau Cangkul Cangkul Kemudian yang ketiga Iya gerobak pasir dorong Yang keempat Apa ya adik-adik? Iya pemotong rumput Yang terakhir tadi? Yang terakhir tadi apa ya? Iya gembor atau alat untuk menyiram tanaman Nah adik-adik sudah pinter semua ya Sudah bisa semua Nah karena waktunya sudah habis Kita akhiri terlebih dahulu ya Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama ya adik-adik Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah